Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan channel kami Sahabat pejuang bisnis Saya ucapkan terima kasih Dan saya doakan Semoga Anda dalam keadaan sehat Dimudahkan segala urusannya Dan berlimpah rezekinya Amin Pada video kita yang lalu Kita sudah membahas tentang Bagaimana menumbuhkan dengan cepat Tunas kelapa untuk dibuat bonsai Nah ini dia cuplikannya Bagaimana menumbuhkan tunas kelapa Hanya dalam waktu 2 minggu Yaitu dengan cara dihukus Cara menyemainya Pada video kita kali ini Kita akan Membahas kelanjutannya Setelah episode kemarin Yaitu bagaimana menumbuh cepatkan Tunas kelapa Pada video kali ini Bagaimana kita menanam Menanam tunas yang sudah tumbuh tersebut Untuk disiapkan menjadi bonsai kelapa yang indah Ada 3 jenis media yang akan kita gunakan Pada pembahasan video kita kali ini Tiga jenis media yang berbeda Yang akan kita bahas nanti Tujuannya yaitu Membentuk bonsai menjadi Aneka macam bonsai yang indah Pertama Kita menggunakan media air Kita siapkan botol plastik Kita potong Lalu kita lubangi Ya lubangi seperti ini Kemudian Kita isi air Kita isi air Sampai Penuh Atau sampai Menyentuh lubang Ini Setelah itu Kita ambil Tunas yang sudah kita siapkan tadi Kita masukkan Ke lubang Botol Sudah kita lubangi Oh ya Tidak lupa Kita kasih Sobekan kain Tujuannya Untuk menjaga Kelembapan Tunas Ya kita balut Seperti ini Kemudian kita masukkan Ke lubang Masukkan dengan Hati-hati Supaya tunas Atau akar tunas Tidak sampai patah Oh ya Di samping itu Sobekan kain tadi Juga fungsinya Untuk Mengatur Supaya akar tunas Tumbuh Ke bawah Nah ini Nanti Insya Allah Dalam waktu Satu bulan Akar akan panjang Tidak 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 Kita isi sampai penuh, sampai ke pada lubang tunas yang kita siapkan di atas. Kalau tadi menggunakan media air, kita kasih lubang pada bagian bawah. Sedangkan kalau menggunakan media pasir, cukup kita bikin jalan tunas atau tempat tunas seperti ini. Kemudian kita siram. Nah, jika nanti menyusut pasirnya, kita tambahkan lagi sampai penuh, sampai menyentuh tempat tunas yang telah kita siapkan. Nah, jika sudah sampai menyentuh itu lubang tunas, lalu kita masukkan tunas yang telah kita siapkan. Nah, seperti ini mudah saja. Tinggal kita letakkan begitu saja. Oh iya, jika menggunakan media pasir ini, kita harus lebih sering menyiram ketimbang yang menggunakan media air. Ya, tiga hari sekali lah. Kita lihat, kita siram untuk menjaga kelembabannya. Ya, seperti ini. Tujuannya, nanti juga akan membuat motif bonsai terbentuk. Dan yang ketiga, yaitu menggunakan media tanah. Ketika menggunakan media tanah, yang kita gunakan adalah polybag. Polybag kita isi media tanah. Tentunya media tanah yang kita gunakan yaitu media tanah yang sudah siap untuk tanam. yakni tanah yang sudah kita campur dengan abu sekam dan pupuk kandang tentunya atau kompos. Lunas atau bisik kelapa kita masukkan. Seperti ini. Kemudian kita masukkan tanah. Hingga menutupi semua biji kelapa tersebut. Yang terlihat hanya tunasnya saja. Beda dengan tadi. Kalau yang tadi, nampak jelas biji kelapanya posisi di atas. Tapi jika menggunakan media tanah, maka bijinya kita tanam seperti ini. Bijinya nyaris tidak kelihatan. Setelah siap, kemudian kita siram. Jika tanahnya menyusut, atau media tanamnya menyusut, maka kita tambahin lagi tanahnya. sehingga menutupi semua biji kelapa yang kita tanam. Atau juga biji kelapa bisa kita tanam seperti ini. Tidak perlu menunggu tumbuh tunas. Langsung saja kita tanam. Kita masukkan kunibek, kita kasih tanah. Dan siap untuk dijadikan bonsai. Tujuan kita menanam dengan tiga media yang berbeda, yaitu media air, media pasir, dan media tanah untuk mendapatkan jenis bonsai yang berbeda juga. Ia akan menjadi aneka macam jenis bonsai kelapa yang indah. Penasaran melihat jadinya? Yuk ikuti video selanjutnya. Dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng. Supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!